Di TV ada komentator yang menyatakan bahwa salah satu golongan Islam Yang bertanggung jawab terhadap pengeboman itu adalah golongan wahabi Tapi ini komentar yang dikomentarin lagi Kalau gak salah Artinya ini komentar yang terlalu tumbuh-bumbuh Ini penyelidikan belum selesai tapi sudah mengkomentarin lahabi Lahabi kena semua nanti Muhammadiyah kena, Persis kena, Irshad kena Ya semuanya kena Siapa yang bersesu dengan lahabi? Ya Ini menunjukkan bahwasannya itu asbun Asal bubun Ya Orang belum selesai penyelidikannya Belum selesai Sudah langsung main komentar seperti itu Ya kan? Yang jelas Bahwasannya Islam Berlepas diri daripada seperti ini Islam Terkhususnya Terkhususnya Al-Suna wa Jemaah Berlepas diri daripada perkara yang seperti ini Al-Suna wa Jemaah nomor satu Melawan perkara-perkara seperti ini Kenapa? Apa alasannya? Gak ada alasannya Ini jihad Bukan jihad Orang yang mengatasnamakan Agamanya ini Mengatasnamakan Islam Dalam perkara yang seperti ini Ini adalah suatu kesalahan yang nyata Kenapa? Mereka berkeyakinan Kelompok-kelompok yang Sebagian kelompok Seperti Yang terjadi di Sebagian tempat Mereka menamakan itu jihad Itu bukan jihad Haram hukumnya Walaupun yang terbunuh Orang akhir semuanya Walaupun yang terbunuh Menmuslim semuanya Haram hukumnya Dari banyak sisi Sisi yang pertama Rasulullah s.a. melarang Seorang mengganggu Seorang takdir Yang dilindungi oleh pemerintah muslim Mereka itu semuanya Walaupun jelek-jelek Tetap dilindungi oleh pemerintah muslim Datangnya resmi-resmi Gak diunduk mereka Pemerintah muslim Melindungi mereka Dan haram hukumnya Barang siapa mengganggu Orang zini Orang muslim Yang dilindungi oleh pemerintah muslim Maka aku akan jadi musuh Yang dilindungi oleh pemerintah muslim Apa tidak takut dengan hari seperti ini Iya Ini jelas bukan ajaran islam Walaupun yang iklan Belum tentu itu adalah Orang islam Mana tahu itu dari Dari orang khabir sendiri Untuk memusah ciklah islam Tahu dari mana Kita kan cuma dengar Berita media-media saja Iya kan Kita belum tahu itu Apakah betul dari kalangan Kau muslimin atau bukan Orang mengatakan orang islam Supaya semakin jelek Setelah islam Padahal Islam tidak seperti itu Orang zini pun Dihormati setelah hati Dihormati Di dalam komunitas islam Kita lihat di zaman umar Di zaman usman Dilindungi mereka Dan mereka lebih senang Berada di pemerintah Kau muslimin Sebab sebelum mereka Yang pernah ada di pemerintahan romawi Bayar upeti Bayar ini Yang berlebihan Sementara Keamaran mereka Tidak terlindungi Di dalam komunitas Komuslimin Diberi upeti Jizia Dalam keadaan Mereka diindui Dalam keadaan Mereka dijaga Kehormatannya Tidak boleh Dihormati Bukan Asal main Kancung saja Iya Ini jelas Berhentang ada Al-Quran dan Hadis Berhentang ada Al-Quran dan Hadis Tidak seperti itu caranya Bukan seperti itu Haram Apalagi kalau dengan Munubiri Sedangkan pakai istilah Munubiri Itu lebih besar lagi Yang jelas Kaumuslimin Berlepas diri Dari pada Perkara yang kita bertanggung jawab Dan itu bukan Ajaran keselam Belum lagi ternyata Sisi yang lain Ternyata banyak Daripada kaumuslimin Yang berlumup Sisi yang ketiga Merusak Kenyamanan Dan keamalan Ini haram Membuat kaumuslimin Resah Akhirnya Haram Haram Hukumnya Sisi yang keempat Membuat penekanan Penekanan terhadap Pemerintah Haram juga Jadi banyak Haraman-haraman Yang dilakukan Dengan praksek-praksek Ilegal Pembunuhan Yang tidak bertanggung jawab Yang jelas Kita tidak tahu Kita tidak tahu Yang sebenarnya Seperti apa Siapa yang melakukannya Siapa yang melakukannya Bisa jadi dari luar Bisa jadi dari dalam Bisa tidak tahu Yang jelas Pembuatannya Pembuatannya terkutub Pembuatannya terlakanat Dan pelakunya Orang-orang yang dilakanat Oleh Allah SWT Iya Rasulullah SAW Pernah bersama Dan Semoga Untuk melaknat Seorang pencuri Ini yang besar Mencuri nyawa Bisa daripada Mencuri telor Dalam hadisnya Rasulullah SAW Melaknat orang Mencuri telor Iya Ini nyawa orang Mencuri Lebih terkanat lagi Bukan Iya Ternyata orang-orang Yang dilindungi Pemerintah muslim Iya Berapa Satu Orang kafir Yang sisanya Orang muslim Ini apa ya Iya Rasulullah SAW Pernah bersabda Iya Pernah bersabda Ketika melihat Kaabah Kau Kaabah kan Rasulullah SAW Rasulullah SAW Maha azamah Wadal muslim Indallahi a'azami Betapa Agurnya engkau Kata Rasulullah SAW Ketika melihat Kaabah Demi Allah Sesungguhnya Darah seorang muslim Lebih mulia Daripada engkau Muslim Sejilah-jilahnya muslim Lebih mulia Daripada Kaabah Kaabah pun dah mati ya Betapapun dia mulia Di sisi Allah Besar Derajat Di sisi Allah Kaabah Tapi derajat Seorang muslim Itu lebih mulia Di sisi Allah Daripada engkau Berapa banyak orang muslim Yang ditumpahkan Dan hanya Kalau sekiranya Sebagian muslim itu Kita tidak tahu Kita lebih mulia Daripada orang yang Ngebung itu sendiri Yang mengaku Jihad Atau misalnya Tapi yang jelas Kita berlepas diri Kau muslim berlepas diri Daripada hal-hal yang seperti itu Kau muslimin Akhidat Islam Mengajarkan Untuk kita berlepas diri Daripada perbuatan-perbuatan Yang terkutuk Terkutuk Yang pernah terjadi Semuanya itu terkutuk Semuanya terkutuk Tidak Bukan bagian daripada Islam Sedikitpun Makanya kita tidak Kita juga belum Pasti tahu Apakah itu benar-benar Orang Islam Atau mereka orang Islam Yang diperalak Orang-orang kafir Atau orang kafir sendiri Memang Akhirnya Apa cita Islam Yang rusak Akhirnya Islam itu identif Dengan keterasan Identif Dengan darah Habis Habis waktu Mungkin Alhamdulillah 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 Alhamdulillah